What's up, Skoll fans? Welcome back to Timeout Kita harus melakukan trade ini Mereka pengen save some money Mereka gak mau bayar, laks di tax yang mahal Dan ini menunjukin gak ya Kalau NBA itu ya se-business guys Kalau sebuah tim bisa save some money, why not? They're gonna do it for sure sih Tapi, aduh bener-bener kaget banget sih Trade hari ini, karena udah lama ya kita gak denger Berita NBA, gak ada rumor apa-apa Terus kalau hal-hal besok juga udah mulai Training camp, jadi kita dikasih Blockbuster trade hari ini Yang membuat gua Semakin semangatnya sih untuk NBA regular season Yang akan mulai sekitar 27 Harian lagi nanti ini Ya, hari ini Shams broke the news Kayaknya udah tinggal dia aja nih yang bisa Kasih news tuh seperti ini Tapi hari ini, Minnesota Timberwolves Ngeship si Carl Anthony Towns ke New York Knicks untuk Julius Randle Dan juga Dante DiVincenzo I love that Minnesota Timberwolves Team guys, karena seperti kalian Yang ketahui tahun lalu itu Merupakan tahun tersuksesnya mereka Dalam 20 season terakhir ini Dimana mereka bisa balik lagi Ke Western Conference Final Sejak jamannya Kevin Cornett Walaupun mereka akhirnya harus kalah Dari Dallas Mavericks 4-1 di Western Conference Final Tapi menurut gue Tim Minnesota Timberwolves yang lalu ini Itu bener menjanjikan banget Dan kelihatannya itu ada One more run in dump Untuk bisa lolos ke NBA 5 Dan juga mungkin aja menjadi juara NBA Jadi itu kenapa Hari ini gue sedih banget sih guys Bener-bener sedih banget Gue gak tau sih Kalian apakah perasaannya sama Seperti gue Karena Minnesota Timberwolves itu asik Untuk ditonton si last season Ya lu tau lah si Anthony Edwards yang Bener-bener tengil banget Suka Suka trash talk dengan lawan Dan juga actually mereka udah bisa ngalahin Denver Nuggets juga di playoff Jadi Just very shocking news Dan gue juga cukup yakin Itu juga newsnya membuat kaget Si Carl Anthony Towns hari ini sih Karena Kemudian itu baru aja loh Mereka nge-post Carl Anthony Towns Balik ke latihannya si Minnesota Dia salaman sama Chris Finch Lalu si Anthony Edwards juga happy banget Pas ngeliat dia sampe peluk-peluk Terus hari ini gitu aja lu guys Langsung di ship ke New York hari ini Gokil ya NBA itu bener-bener gak ada loyalty sih Bener-bener gak ada loyalty dan lu gak tau sih Apakah lu akan di treat atau Lu everyday is not promise I guess Di NBA Alasan utama sih financial sih Kenapa si Minnesota melakukan hal ini Minnesota itu baru aja X10 Carl Anthony Towns 4 tahun Untuk 220 juta USD Jelas ini akan membuat mereka Ada di luxury tax Apa ya namanya ya Di zona luxury tax Dan akan mahal banget bayarnya Karena mereka juga punya core team Kayak Anthony Edwards baru aja X10 Lalu juga Jaden McDaniels baru X10 Nasrid baru X10 Dan Rudy Gobert Setau gue akan habis sebentar lagi Jadi Kalau dia mau keep Rudy Gobert Yang merupakan defensive player of the year And probably Dia adalah unicorn untuk defense ya Mereka harus melepas seseorang sih Dan akhirnya Yang dilepas adalah Seorang Carl Anthony Towns Channel Jadi It's a very hard day Menurut gue Untuk kedua fan base ya Fans New York juga kayaknya Gak rela Ngelepas si Julius Randall Minnesota Timberwolves fansnya Obviously sangat sedih banget Karena mereka percaya bahwa Tim ini sebenarnya punya potensi Untuk menjadi juara NBA Paling kita akan bahas dari sisinya Minnesota Timberwolves dulu ya Kalau menurut gue Trade ini Win-win sih Karena ada star nya Dua-duanya dapet star lah Jadi gak terlalu drop banget Untuk Kekuatan timnya mereka Tapi memang Kalau dari fans di Minnesota Hal pertama adalah Wah spacing nya Jadi gak gitu bagus nih Karena ada Julius Randall Di tim ini Tapi menurut gue Yes Obviously 3 poin nya Carl Anthony Towns itu 41% Last season Sedangkan Julius Randall Hanya 31% Tapi Julius Randall pun Membawa hal-hal Yang akan membantu New York Knicks Seperti playmaking nya dia Kita tau Dia triple-double threat Dari Sebelum dia cedera Kemana ini Dia sayangnya memang cedera Shoulder Dimana dia harus season ending surgery Dia miss the playoff Dia cuma main 46 game Tapi sebelum itu Man He was an all-star All-NBA juga Kayak Carl Anthony Towns Jadi Gue rasa Gak akan ada masalah Untuk dia Dan Anthony Edwards Untuk bisa work together Asalkan Asalkan dia tau ya guys Ini adalah timnya Anthony Edwards Bukan timnya dia nih Hehehe Karena gue lihat Dia juga pernah main sama Jalen Bronson Which is Yang ball dominant Lalu juga suka ngedrive Ngedrive Itu kayaknya gak ada masalah Sama sekali Jadi Gue gak melihat produktivitas Dari Seorang Anthony Edwards Akan drop Dengan masuknya Seorang Julius Randall This season ini Banyak yang bilang Wah downgrade Downgrade dikit sih Dikit banget Dikit banget Downgrade nya di posisi itu Tapi Menurut gue Yang upgrade Yang upgrade Yang upgrade Adalah masuknya Dante Di Vicenzo Menurut gue Dante Di Vicenzo ini Wah Fans Enix akan kehilangan sih Emang sedih juga sih Kita gak akhirnya gak melihat The Villanova Knicks men Gagal kita melihat Empat orang pemain di Villanova Untuk main bareng Di Knicks Nanti ini Tapi sedih sih gue Gue kok jadi Dante Gue bakal bete banget sih Hehehehe Karena Wah gara-gara kalian Mengen ganti gue Atau Tau sih gue di kick out Jangan ada di group chatnya lagi Hehehehe Kalau bisa Tapi Dante man He was the best shooter Untuk New York Knicks Last season Empat puluh persen Dari 3 point Walaupun banyak orang bilang He is replaceable Menurut gue hatinya sih Dan juga hustle nya Dante Itu irreplaceable sih Gak akan ada yang bisa gantiin Kayaknya nanti di New York Knicks Tapi Like I said Dante Kemungkinan besar akan main Dari second unit nya Si Minnesota Timberwolves I think it will be explosive man Akan seru banget liat second unit nya Bersama rookie nya mereka Rob Dillingham Yang gue juga super excited banget Pengen liat karena Rob Gue udah ngikutin dia Dari SMA ya Dia beneran Bucket getters banget sih Bucket getters banget Jadi gue Excited untuk liat Dia play alongside si Dante Walaupun gue gak tau siapa lagi Bench nya Minnesota Tapi I think it's gonna be fun Untuk nonton Second unit nya Minnesota juga I think Minnesota Dengan tim sekarang ini Dengan trade ini Tetep menurut gue Ada di top 3 Watson Conference Walaupun Dengan tim ini menurut gue Dan Chris Finch Yang pelatih luar biasa sekali Menurut gue Dengan adjustment Adjustment nya deh Sedera cuma satu kaki doang Melatih nya tahun lalu Season lalu Tapi menurut gue Hmm Tergantung sih Menurut gue tergantung Improvement dari Seorang Anthony Edwards Dan juga Improvement dari Jiren McDaniel sih Ini akan menentukan Apakah mereka bisa masuk Ke final atau engga Jadi sebenernya Bukan trade nya ini sih Bukan trade nya Julius Randall Bukan trade nya dengan Si Dante Nanti masuk Menurut gue Seberapa jagonya Si Anthony Edwards sama Jiren McDaniel sih Dua pemain ini Menurut gue yang bisa Elevate Si Minnesota Untuk bisa masuk ke NBA Finals Tapi Kalau feeling gue Feeling-feeling gue Kayaknya mentok lagi Kayaknya mentok lagi Di West End Conference Mal Tapi menurut gue mereka Masih akan ada di Top 3 West Untuk regular season Nanti mereka akan Compute dengan Denver Nuggets Dallas Mavericks Oke si Thunder yang akan Makin ngeri aja Oke si Thunder dengan adanya Asia Arthur Stein Dan juga Alex Caruso Satu lagi Maybe Memphis I don't know Kita liat apakah redemption season Dari Jameran Kita akan liat Memphis Gue interest banget sih Sama Memphis sih Di season ini Jadi For me Dengan masuknya Dante dan juga Julius Randall I think Timnya Minnesota Akan tetep stabil Stabil aja sih Gak akan ada penurunan Oke Sekarang kita akan pindah ke New York Knicks Ini bebannya disini Ini pressure banget sih I think they are going All in Tahun ini Untuk bisa mengalahkan Boston Celtics Karena obviously It's in conference Dan juga NBA Lo harus ngelawatin Boston Celtics sih Kalau mau menjadi juara This upcoming season Leon Rose Dan juga T. Bedu Kayaknya Udah lah Biarin aja ya Pemainnya gajinya gede-gede semua lah Gila men OG juga baru extend woy Walaupun Jalen Bronson baru extend Tapi potong gaji Tetep mahal juga men New York Knicks Like I said They're going all out Mereka tapi Awal season ini Gak ada center Karena Mitchell Robinson Kalau gue baca kemarin nih Kayaknya Out sampai Januari I don't think Tips Wanna make Precious Achiwa Ataupun juga Jerry Cosim sebagai Starting center nya dia Itu kenapa He goes out And get Cat Cat Like I said He was shocked Probably Gua gak tau Tapi ntar gimana moodnya dia Masuk ke training camp Bersama New York He's probably a little bit awkward though Probably But we'll see But he's a New Jersey kid Jadi somewhat It's like a coming home party juga Untuk dia So I think he will be happy I think Dia akan sangat Happy di New York Karena Kalau gue bilang Cat ya Kalau gue Cat Itu bukan superstar I don't think He's a superstar I think he is a second option Jadi ini cocok banget Untuk dia bermain Alongside Si Jalen Bronson Kita semua penasaran Tuh main game nya Gimana apakah dia bisa Pick and pop Unstoppable Nanti dengan Jalen Bronson It's gonna be very interesting To see Nanti itu adalah Senjatanya juga Untuk si New York Knicks Karena Cat is probably One of the best If not the best Big shooter sih In the NBA Cat 41% Cuma Cat itu problem Tau gak apa Suka co Kalau lagi play off He was nowhere to be failed On Dallas Mavericks Gila On Dallas Mavericks nembaknya Ancur-ancurnya Cuma 24% doang Dari 3 point Jadi Nah Cat ini gak takut itu doang sih Sama Knicks sih Can the Knicks count on him In big moments In very very big moments Itu aja sih Concernnya gue Karena ya Timnya mereka obviously Bisa match up head to head Dengan Boston Celtics Sekarang ini Jalen Bronson bisa dijaga Eh sorry Jalen Bronson lagi Jalen Brown Itu mungkin bisa dijaga Sama Oji Anunobi And maybe Jason Salem dijaga Sama Mikael Bridges And Christoph Porzingis Dijaga sama Kyle Anthony Tons Actually Head to head nya bisa banget sih Walaupun kita gak bisa ngelupain Masih ada Philadelphia 76ers Yang mendatangkan Seorang Paul George Dari tim kesayangan saya FPGA 13 I'm so sorry Tapi Saya bukan fansnya Paul George lagi Mungkin Alvin aja Alvin mungkin masih ngefans sama Paul George Mungkin dia Akan jadi bandwagon di Philly You never know But Eh Paul George saya Kecewa dengan anda Yang pindah ke Philly But I don't think Philly I don't know man Tyrese Maxi Gonna be an all-star He's gonna be really good But But I don't know if they can Beat this Knicks though I think this Knicks team Walaupun Bench nya tipis Tapi gue rasa sih Dwi's McBride Who else on the bench? Precious Achiwa Dwi's McBride Cameron Payne Landry Schmidt I think Landry Schmidt is good man I think he's solid shooter juga For the bench I think Masih bisa sih Masih bisa untuk Compete dengan tim lainnya Di Eastern Conference I think Harus selesai 1-2 sih I think Boston will finish first Second is New York Knicks Biar mereka bisa ketemu di Eastern Conference Finals Nanti ini Kuncinya itu cuma satu sih Kuncinya ya tips Jangan ngabisin energi pemainnya sih Abis bensin nanti kayak di playoff pemain itu Menurut gue Mereka abis bensin sih Itu kenapa mereka kalah Kalo gak sih mereka pasti bisa lolos Sampai NBA Finals Kalo mereka gak abis bensinnya Cuma Ya itu harus pinter-pinter Jangan mainin starternya 45 menit 48 menit terus aja sih Si Tiberdu ini ya Tapi Ya I think Dengan hadirnya Carl Anthony Towns Jelas ini menaikkan Sealing dari team Ah sorry Sealing dari New York Knicks sih I think They are a better team Walaupun memang kehilangan Deptnya dengan Dante Di Vicenzo yang hilang Dari bench But Carl Anthony Towns itu Memberikan mereka banyak sekali Senjata baru sih Di lapangan nanti ini Jadi I think Both Fanbase Harusnya happy sih Harusnya happy ya Dengan trade ini Karena Apalagi Knicks sih Menurut gue Knicks itu Ya Pemenangnya sih Kalo gue sih bilang Knicks ya Knicks yang menang di trade kali ini Karena Obviously Timnya mereka Just got better with Carl Anthony Towns But Eh let me know though Kalian nanti tulis di comment section Menurut kalian Siapa yang mau menangkan trade kali ini Gue juga pengen dengar Pendapat kalian semua Dan kemarin nih Aduh sedih banget Dan juga mellow sekali Karena Derrick Rose Akhirnya mengumumkan Kalo dia pensiun di NBA Pensiun dari NBA Setelah Bermain 16 season D-Rose ini adalah salah satu pemain Yang paling dicintai sekali Di NBA Fansnya Banyak banget Karena Memang Dia itu dulu eksplosif sekali Dia MVP termuda di NBA Rookie of the year NBA all-star Lalu juga dia Pernah membawa Chicago Bull Sampai Eastern Conference Finals Jadi itu bener-bener Di awal itu Kita bener hype banget nih Anak muda Tapi jago banget Tapi emang sayangnya Setelah itu Banyak sekali Berkutat dengan cedera Jadi itu kenapa Kita gak pernah bisa melihat The full potential Of Derrick Rose But after the injury Dauh Kita bener-bener di-rap Kita di-rap banget sih Gak bisa melihat Prime Derrick Rose Never got to see What could have been Bahwa Kita udah dikasih sekali Udah dikasih banyak sekali Momen-momen Yang tidak terlupakan Dari Derrick Rose Kalo gue sih of course Langsung inget ya Dia ngedang depannya Goran Dragic itu Gila men Dia nangkep bola tinggi banget men Yang di Phoenix Suns itu Itu bener-bener One of the best dunks Of all time Kita gak akan lupa Dan kalo yang terakhir Kita inget ya pastinya Dia mencetak 50 poin Untuk Minnesota Team Pro Wolf So I just wanna pay My respect Dan juga tribute Untuk seorang Derrick Rose Man Humble banget sih orangnya sih Gue pernah ketemu dia Dua kali tiga kali Very nice Very soft Orangnya juga Dia dicintai sama semua fans Basket sih di seluruh dunia Gue yakin kalo dia tour ke China Sekarang ini Membludak Pasti membludak Orang-orang yang akan ingin Melihat dia juga Jadi Man Just wanna say thank you sih Thank you Derrick Rose Dan juga congratulations And enjoy retirement We always gonna love D.Rose Jadi Itu aja sih Yang gue pengen katakan tentang D.Rose And ya itu adalah timeout hari ini Sedikit cepat ya Karena memang baru ada berita itu aja Gue udah semangat banget sih Untuk bikin timeout lagi Nanti untuk NBA regular season Mungkin bisa tiga kali seminggu Nanti gue usahakan So once again Thank you so much guys for watching Please 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 Jangan lupa untuk support channel ini Juga dengan jadi member Agar channel ini Bisa terus membuat timeout And Once again Thank you for watching Have a great weekend MU akan menang Ngalahin Tottenham Kayak akan ngalahin Tottenham Jadi MU akan menang weekend ini Pastikan kalian nonton juga Ya itu isi Thank you guys for watching And I will see you guys again very soon Peace out everybody Bye